bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semua dalam keadaan sehat walafiat amin ada pembatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka izinkan ibu dalam pertemuan pertama ini memperkenalkan diri secara pribadi nama ibu Dewi Kusuma SSMP di tempat tanggal lahir Bandung 16 Agustus tahun 1988 alamatnya ada di Taman Kota Ciperna Blok G4 Cirebon asal ibu dari Bandung statusnya sudah menikah dengan dua anak kemudian hobinya menikmati sastra kemudian moto hidup ibu adalah jika ada usaha maka pasti akan ada jalanan dari moto tersebut terlihat ibu adalah orang yang sangat semangat kemudian kawan-kawan riwayat pendidikan S1 ibu sastra Indonesia dari UPi Bandung tahun 2005 lulus tepat pada tahun 2009 kemudian S2 ibu pendidikan bahasa Indonesia masih di UPi Bandung pada tahun 2012 lulus tepat pada tahun 2014 baik kita langsung saja pada deskripsi perkuliahan ya kawan-kawan barangkali ada yang masih penasaran mengapa setelah masuk perguruan tinggi masih harus mengambil mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia padahal jurusan yang diambil bukan jurusan bahasa nah pertanyaan yang ada yang banyak di kalangan mahasiswa seperti itu ini dapat terjawab oleh pembahasan kali ini yaitu menurut amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 tentang kurikulum ini menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama pendidikan kewarga negaraan dan bahasa Indonesia yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan jadi 3 mata kuliah itu adalah 3 mata kuliah yang wajib ya kawan-kawan bukan hanya wajib untuk kita orang pendidikan tetapi seluruh prodi di setiap fakultas ini wajib mengadakan 3 mata kuliah tersebut lalu untuk apa sih bu kita harus mempelajari bahasa Indonesia nah pembelajaran bahasa Indonesia tidak bertujuan sekedar mengantarkan mahasiswa untuk mencapai nilai tertinggi tetapi juga diharapkan dapat menjadi wahana untuk yang pertama menumbuhkan sikap mental sifitas akademik yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa dan negara yang kedua memberikan pemahaman dan penghayatan atas keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa IPTEC kemudian dan yang ketiga ya ini menyiapkan sifitas akademi agar mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara melalui pembuatan dan penggunaan teks nah itu tujuan dari mengapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia kemudian apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester di mata kuliah wajib umum bahasa Indonesia nah kawan-kawan dalam perkuliahan ini kita akan melakukan 16 kali pertemuan 16 kali pertemuan ini materi akan disampaikan satu persatu yang pertama pertemuan pertama kita akan melakukan kontrak belajar termasuk perkenalan dan pembagian RPS ya nanti ibu akan memberikan juga RPS untuk anda pelajari di rumah kemudian yang kedua di pertemuan kedua kita akan mempelajari materi konsep sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang teks akademik dan non-akademik di pertemuan keempat kita akan belajar mengenai kaidah kalima di pertemuan kelima kita akan belajar mengenai ejaan di pertemuan keenam kita akan mempelajari mengenai pola pengembangan paragraf selanjutnya di pertemuan ketujuh sebelum UTS kita akan mempelajari mengenai kaidah menyusun teks ulasan buku atau yang biasa anda kenal dengan resensi nah setelah pertemuan ketujuh di pertemuan kedelapan kita akan melakukan UTS ujian tengah semester untuk teknisnya nanti ibu akan beritahukan kembali setelah pertemuan delapan atau UTS kita akan langsung melanjutkan ke materi berikutnya jadi tidak ada libur ya setelah UTS ya kawan-kawan di pertemuan sembilan itu ada kaidah kerangka karangan pertemuan sepuluh sebelas dan dua belas kita akan mempelajari mengenai KTI apa sih itu KTI KTI itu adalah karya tulis ilmiah ini ibu bagi menjadi tiga pertemuan mengapa karena materinya sangat banyak ya kawan-kawan di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai KTI bagian pendahuluan di pertemuan sebelas ya sebelumnya 10 di pertemuan sebelas kita akan mempelajari mengenai KTI bagian isi dan pertemuan ke-12 barulah kita akan mempelajari KTI bagian penutu selanjutnya di pertemuan ke-13 kita akan belajar bagaimana membuat sebuah kutipan nah begitu kemudian di pertemuan ke-14 kita akan mempelajari mengenai kaidah daftar pustaka dan di pertemuan ke-15 kita akan mengulas atau mereview pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dari materi yang pertama sampai materi yang terakhir ya kawan-kawan setelah mereview kita akan ibu akan memberikan sebuah tugas atau semacam kuis dan sebagainya terakhir di pertemuan 16 kita akan melaksanakan ujian akhir semester baik selanjutnya bagaimana atau apa saja aturan perkuliahan ya perkuliahan akan menggunakan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp Group ya kawan-kawan kemudian yang kedua absen akan melalui Google Classroom atau melalui PJMK ya penanggung jawab batak kuliah nanti ada dua jadi absennya satu melalui Google Classroom yang keduanya melalui PJMK yang ketiga ini berkaitan dengan kehadiran tolong diperhatikan kehadirannya ya kawan-kawan walaupun kita kuliahnya masih daring tetapi Anda harus memperhatikan kehadiran kehadiran harus lebih dari 75% artinya begini kawan-kawan ibu memberikan kesempatan kepada Anda untuk tidak hadir itu hanya tiga kali pertemuan saja dari 16 kali pertemuan artinya yang tiga kali ini Anda harus gunakan dengan sangat bijak ya bagaimana kalau lebih dari tiga kali ibu nah kalau lebih dari tiga kali Anda harus bersiap-siap mengulang di semester ganjil berikutnya bisa saja Anda tidak ibu luluskan atau Anda lulus dengan nilai yang sangat minim begitu ya kemudian selanjutnya ada tugas nah biasanya ibu memberikan penugasan setelah perkulian jadi nanti setiap pertemuan itu pasti ada oleh-oleh yang ibu berikan atau ada tugas yang harus Anda kerjakan begitu ya kawan-kawan kemudian ada UTS dan UAS nah UTS dan UAS ini kawan-kawan ini nanti akan diberitahukan kembali bagaimana teknisnya nah tolong diperhatikan juga keaktifan karena keaktifan ini sangat berpengaruh dalam mata kuliah bahasa Indonesia begitu ya kawan-kawan beserta ini di dalam pertemuan yang sama ibu akan juga memberikan RPS silahkan RPS-nya dipelajari jika ada yang tidak Anda pahami maka nanti Anda boleh bertanya melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group untuk diskusi ya kawan-kawan baik sampai sini saja dulu perkenalan dari ibu kemudian kontrak belajar kita hari ini hari ini belum ke materi dulu ya kawan-kawan ya silahkan pelajari apa namanya RPS yang ibu berikan sampai jumpa minggu depan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati